Operasi tertip lalu lintas juga digelar di sejumlah daerah. Di Sidorio, Jawa Timur, sejumlah pengendara mencoba kabur meski telah berada di depan petugas. Sementara di bau-bau Sulawesi Tenggara, pelanggar bernolak turun dari mobil saat ditilang. Pengembudi sepeda motor ini mencoba kabur meski telah ditahan petugas dalam razia yang digelar saat lantas polrestasi Duarjo. Beberapa pengendara sepeda motor juga mencoba bersembunyi di balik kendaraan besar yang melintas. Namun tetap saja, para pelanggar tak luput dari razia petugas. Dalam waktu satu jam, polisi berhasil menjaring lebih dari 200 pelanggar yang harus menerima surat tilang. Hingga pukul 10, kurang 10 menit, sudah terjaring kira-kira 200 lebih. Pelanggar, roda 2, dengan pelanggaran berkvariatif, termasuk elemen yang tidak memenuhi standar SNI, dan termasuk anak-anak yang belum cukup umur. Pengembudi sebuah minibus ini bertahan di dalam mobil tanpa membuka kaca saat dihentikan petugas dalam operasi yang digelar saat lantas polrest bau-bau. Mobil ini dihentikan petugas karena menggunakan nomor kendaraan tidak sesuai aturan. Setelah bertahan cukup lama, pengendara yang merupakan seorang ibu muda ini akhirnya bersedia keluar dan menerima surat tilang. Tim Liputan Anews melaporkan.